Hai teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Kali ini aku mau ngasih tutorial bagaimana cara mengaktifkan Premiere atau bisa kita sebut paket langganan di aplikasi video supaya bisa nonton TV dan nonton bola secara streaming. Aku baru aja download aplikasinya di Playstore nih. Sampai sini, teman-teman akan diminta login atau daftar. Bisa masuk pakai nomor handphone, Google atau Facebook. Supaya praktis, aku masuk pakai Google aja deh. Ini adalah tampilan awal dari aplikasi video. Ada banyak film-film legal yang bisa teman-teman tonton loh. Ada film dari dalam dan luar negeri. Banyak drakor juga. Selain itu bisa nonton bola luar negeri. Ini adalah pilihan paketnya. Bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan budget. Harganya beragam mulai dari yang termurah Rp30.000 aja untuk satu bulan. Di sini ada pilihan durasi, satu bulan atau satu tahun yang harga perharinya terbilang cukup terjangkau. Di sini juga teman-teman bisa lihat apa saja yang akan didapat dalam pembelian paket tersebut. Jangan lupa di cek ya. Langsung aja klik beli. Cara bayarnya pun banyak pilihan, bisa pakai pulsa, kartu kredit, Shopee Pay, Dana, Goku, Ovo, Google Play juga bisa. Aku pilih pembayaran pakai dana, langsung klik aja. Jangan lupa di cek ya. Nah, notif pembayaran berhasil sudah masuk ya teman-teman. Artinya, paket primernya sudah aktif dan aku bisa nonton semua film maupun acara Live TV. Ini saluran live yang bisa teman-teman lihat. Nonton TV dalam handphone, mudah dan praktis ya. Wow, banyak banget. Asyiknya paket aktif selama 30 hari, jati teman-teman bisa nonton apapun sepuasnya loh. Kelebihan lainnya, teman-teman bisa nonton pakai mode floating loh atau layar mengambang, sehingga kita bisa melakukan aktivitas lainnya di handphone. Bisa sambil catingan sama teman di WhatsApp, bisa sambil browsing di Chrome, main Facebook, dan lainnya. Kalau teman-teman suka dengan video ini, bantu aku untuk lebih semangat lagi bikin video selanjutnya dengan cara klik like, komen yang positif, juga subscribe ya. Terima kasih.